Pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang masih nekat berjualan di bahu jalan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan segera menerapkan solusi terbaik untuk menertibkan para PKL. Masalah pedagang kaki lima di DKI Jakarta hingga kini tak kunjung mendapatkan solusi. Seperti di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, para PKL masih menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berdagang. Padahal Pemprov DKI Jakarta di era Joko Widodo sudah menyediakan tempat bagi para PKL untuk berjualan di blok G Tanah Abang. Penyediaan kios di blok G nyatanya tidak menjadi solusi. Para PKL tetap nekat berjualan di badan jalan karena merasa lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Walau sering menyebabkan kemacetan, PKL mengaku tetap akan berjualan demi berputarnya roda ekonomi keluarga. Alasan saya karena pengunjung nggak ada, jadi saya terpaksa keluar. Kalau di luar kan orang banyak pengunjung, jadi dia mampir beli. Kalau di blok G, pura-pura orang ke dalam. Kalau ditanya, ah sepi, blok G nggak ada orang, dia keluar lagi. Ya terpaksa saya nekat begini. Ada yang berbeda nggak omsetnya? Beda jauh. Di dalam kan omsetnya nggak ada benar. Kalau di dalam kan omsetnya paling kadang 50 ribu, ntar lama lagi orang beli gitu. Kalau di luar paling 100 ribu, paling sering orang beli gitu. Semrautnya lalu lintas di kawasan Tanah Abang membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan mengatakan akan segera mencari solusi baru. Meski hingga saat ini Anies belum mau membeberkan solusinya, dirinya berjanji akan dapat menyelesaikan masalah PKL di kawasan Tanah Abang. Jadi kita tidak ingin solusi temporer. Asal kelihatan beres, lalu muncul lagi kelihatan beres, muncul lagi. Itu bukan solusi yang kita inginkan. Kita inginkan sesuatu yang begitu menjadi beres, ya beres terus. Kalau beresnya temporer, ya mewarisi masalah buat yang berikutnya. Tapi untuk saat ini apakah masih dibiarkan seperti ini, Pak? Nggak, sudah. Karena itu kita lagi nyiapin solusinya. Nyiapin solusinya itu sudah ada solusi, tetapi kita harus bicara dengan pihak-pihaknya. Solusinya sudah bisa di... Nanti dong, nanti. Kita nggak akan cerita rencana. Tapi secepatnya begitu. Iya. Pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang adalah satu dari masalah penertiban pedagang di DKI Jakarta. Perlu solusi yang tepat agar masalah tidak kembali berulang. Marsya Anastasia, Jakarta.